Oh 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 oh, kita bisa tanamkan jiwa, sportif kita Bertempat di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Jumat sore tadi, tim sepak bola Papua berhadapan dengan tim sepak bola dari Maluku Utara. Jual beli serangan dari kedua tim langsung mengawali pertandingan dengan hasil imbang di menit ke-14 melalui Ricky Ricardo dari Papua dan Sunawan dari Maluku Utara. Memasuki babak kedua, Papua kembali meningkatkan tempo permainan. Secara perlahan, irama bola-bola pendek mulai berpindah dari garis tengah hingga memasuki area pertahanan Maluku. Memasuki menit ke-59, serangan beruntun pasukan mutera hitam juga belum mampu menembus rapatnya pertahanan Maluku. Di menit ke-64, Kapten Papua Ricky Ricardo kembali berhasil memecah kebuntuan ini setelah sukses memaksimalkan umpan tendangan penjuru. Di menit ke-80, Ricky Ricardo akhirnya berhasil menciptakan hat-trick pertamanya dengan 3 gol setelah dengan tenang melepaskan tembakan dari garis luar kotak 16 pertahanan Maluku. 3-1 untuk Papua Tidak ingin mengalah begitu saja, Maluku mulai bermain terbuka. Namun, keasikan menyerang, pertahanan mulai rapuh. Di menit ke-85, serangan balik Papua berhasil meloloskan diri hingga ke area pertahanan Maluku. Sayang, ancaman kali ini hanya menciptakan peluang. Skor 3-1 untuk kemenangan Papua atas Maluku Utara bertahan hingga pertandingan selesai. Dalam pertandingan selanjutnya, Papua kembali akan menghadapi Nusa Tenggara Timur di babak pengisian grup A pada 3 Oktober mendatang. Meskipun masih menyisakan satu pertandingan lagi di babak pengisian grup A, dua kemenangan atas Maluku Utara dan Jawa Barat telah mengantar Papua mendapatkan satu tiket untuk melaju ke babak selanjutnya. Tim Liputan Video Papua Tim Liputan Video Papua